Tim gabungan Satuan Tugas Perengganan COVID-19 Tulang Bawang pada Senin Siang menyosialisasikan protokol kesehatan di wilayah terpencil di Kecamatan Rawapitu. Ratusan warga yang sedang menggelar kegiatan haul seorang tokoh agama diminta untuk membatasi warga yang hadir. Karena dikhawatirkan dengan warga yang berkerumun tanpa prokes menyebabkan munculnya klaster baru COVID-19. Warga kemudian mengikuti imbauan petugas dan kegiatan dipercepat serta lokasinya segera dibersihkan. Hal itu sebagai upaya mencegah penyebaran COVID-19 dan warga tidak kembali berkerumun. Sudah beruang kali memenuhikan imbauan kepada penyelenggara Pak Jayakurrohim dan mereka juga intinya mematuhi protokol kesehatan dan kami juga mengundang dari subjek kabupaten ke lokasi ini yang bersama-sama menyampaikan dan alhamdulillah juga dari rangkaian acara Tim Satgas COVID-19 Tulang Bawang meminta masyarakat bisa menahan diri untuk tidak mengadakan kegiatan yang mengumpulkan massa. Sebab pandemi masih belum bisa teratasi dan menjadi tugas bersama untuk menekan penyebarannya. Mustahki melaporkan dari Tulang Bawang. Usaha perajin alat pembuat kue terkena dampak pandemi dan PPKM yang berkepanjangan. Salah satunya adalah Herman yang membuka usaha di rumahnya di Jalan Pangeran Antasari, Gangtobari, Kelurahan Tanjung Raya, Kedamaian Bandar Lampung. Senin siang, tiga pegawainya masih bekerja memproduksi oven pemanggang kue. Herman mengaku telah mengurangi karyawannya dari tujuh orang, kini hanya tersisa tiga orang saja. Usahanya mulai dilanda kelesuan setelah setahun bertambah dilanda masa pandemi. Memasuki tahun kedua, usahanya kian sulit akibat turun drastisnya jumlah pesanan dari toko pelanggan. Sebelum pandemi, Herman mengaku bisa menjual hingga seratus oven kue dalam waktu satu bulan. Permintaan akan naik drastis saat menjelang Idul Fitri. Namun pada tahun ini, omsetnya menurun drastis. Dalam sebulan, ia hanya mampu menjual sekitar 40 oven. Selain dijual di pasar lokal di Bandar Lampung, alat pembuatan kue hasil produksinya juga dijual ke berbagai daerah di Lampung. Dari tahun 1998. Dalam satu hari bisa berapa produksi kita, Pak? Bisa sampai 50 unit. Untuk harganya sendiri berapa, Pak? Kalau grosir kita jual harga Rp85, kalau pengecar kita jual harga Rp120. Ke Kota Agung, ke Danguni Dua, ke Bumi. Nah selama pandemi ini pengaruh ke apa untuk omset kita? Pengaruh, Pak. Senin sore, pemerintah kembali memperpanjang pelaksanaan PPKM level 4 di tiga daerah di Lampung, yang di Bandar Lampung, Lampung Timur, dan Pringsewu. Masa perpanjangan PPKM level 4 di tiga daerah di Lampung dimulai hari ini, 24 sampai dengan 30 Agustus 2021. Untuk tiga daerah lainnya, yang di Tulang Bawang Barat, Lampung Barat, Lampung Selatan, yang juga melaksanakan PPKM level 4 pada periode sebelumnya, telah berakhir hari Senin kemarin. Arsadika Putra, melaporkan dari Bandar Lampung. Kegembiraan sedang dialami oleh para petani tomat di Lampung Barat. Saat masih panen tiba, disambut dengan kenaikan harga tomat yang mencapai 10 ribu rupiah per kilogramnya. Salah satunya adalah Sarmita, petani tomat di desa Tanjung Raya, kecamatan Sukau, Lampung Barat. Ia mengatakan sempat pesimis dengan harga tomat saat masa tanam lalu. Saat itu, harga tomat masih di kisaran 3 ribu rupiah per kilogramnya. Meski demikian, harga tersebut dianggapnya masih cukup sesuai dengan biaya operasional tanam. Tak disangka, saat masa panen tiba, malah harga tomat terus merangkak naik. Harga tomat di Lampung Barat tidak stabil. Pada awal tahun 2020 lalu, harga tomat sempat anjlok drastis di bawah 1 ribu rupiah per kilogramnya. Sebagian petani bahkan membuang tomat yang dipanen karena putus asa dan memilih tidak menjualnya ke agen. Karena justru lebih rugi akibat mahalnya biaya ongkos angkut. Para petani di Lampung Barat meminta kepada pemerintah agar bisa menjaga kestabilan harga tomat. Rosandi melaporkan dari Lampung Barat.